Om Swastiastu, saya akan menjelaskan tentang Microsoft Access Lalu kita cari di local.disdale Kita buat Access On folder, new folder Kita buat User Login Jadi file kita akan tersimpan di local.disdale Dengan folder Access Dan dengan file name login Setelah itu Tekan Create Lalu kita klik Create Setelah itu Klik Klik tabel design Akan terlihat tabel 1 Dengan file name Kita ketik Id user Dan data type Text Kita Di bawah Id user itu Nama Dan data type nya juga Text Lalu setelah nama kita ketik status Dan bawahnya itu Dan bawahnya itu Kata Sandi Dan data type nya itu Text Kita Selesaikan tabel 1 Setelah selesai Setelah selesai Save Dulu Akan tersimpan Di tabel 1 Dan kita Input Input Match Dengan Password Kita isi passwordnya Custom Lalu Klik Finish Sekarang kita Save lagi Lalu Close Kita Klik Id user Dengan nama user 1 Nama double boiler Status Admin Sandi Admin Yaitu 2 34 Yang Dua Kita Id Usernya Kita Buat User 2 Dua Dengan nama Bebas Statusnya User Sandi Sama 1234 Kita Klik User Sandi Sama Lalu Lalu Kita Klik Create Lagi Dengan Klik Blank Create Form With No Controls Or Format Lalu Akan ada Form 1 Lalu Kita Custom Dengan Menghilangkan Garis hitam Di kiri Lalu Kita Klik Format Kita Cari Navigation Button Navigation Caption Kita Custom Dengan Kata No Berarti Kita Tidak Isi Itu Ya Dan Record Sebenarnya No Juga Lalu 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 Akan ada Tampilannya Seperti ini Kita Akan Memulai Dengan Tabel setelah klik tabel klik dua kali lalu kita klik format setelah format kita cari warna merah supaya lebih cerah dan gagah berani lalu kita akan isi tulisan ketik A lalu kita ketik selamat datang selamat datang kita besarkan tulisannya selamat menikmati 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 selamat menikmati